Informasi pertama, pemirsa sebuah ruko ludus terbakar di kecamatan Cibodas, kota Tangerang, Banten. Satu keluarga terdiri dari ayah ibu dan anaknya tewas terjebak pada kobaran api. Sebuah ruko di ludus terbakar di jalan cemara raya kawasan pasar malabar kecamatan Cibodas, kota Tangerang, Banten, Sabtu dini hari. Naas tiga orang yang merupakan satu keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anaknya tewas terjebak kobaran api di lantai dua ruko. Korban adalah Edi 63 tahun, Lilis 55 tahun, dan Leon anaknya 35 tahun. Petugas pun langsung berupaya mengevakuasi korban. Kebakaran terparah di ruko berlantai empat ini yakni di lantai satu dan dua yang menyimpan sepeda motor, oli, dan barang on derder lainnya. Api baru bisa dipadamkan empat jam setelah delapan unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk membranun api. Diduga kebakaran dipuju akibat perselisihan hubungan asmara anak pemilik bengkel. Namun belum dipastikan kebakaran akibat faktor kesengajaan atau sebaliknya. Dua, tiga, satu keluarga, istri, anak, dan orang tuanya. Itu terjebak di lantai atas. Cereja korban dievakuasi ke RS UD Tangerang guna penyelidikan lebih lanjut. Ketus ini ditangani kepolerian resort Polsek Jati Uung dan Polaris Metro Tangerang Kota. Dari Tangerang, Banten, Sukron, Ainews melaporkan. Dari Tangerang, Banten, Sukron, Ainews melaporkan.